Museum Nek Gandeng ini terletak di Lembang Pelangi, Kecamatan Baklusu, Raja Utara, Sulawesi Selatan. Nama daripada Nek Gandeng ini merupakan inspirasi dari tokoh masyarakat di sini yang bernama Nek Gandeng. Mari kita akan review tentang Museum Nek Gandeng. Teman-teman sekalian inilah bagian depan dari Museum Nek Gandeng. Terus apa-apa saja yang ada di dalam Museum Nek Gandeng ini atau fasilitas-fasilitas apa yang ada di Museum Nek Gandeng ini. Yang pertama adalah Museum Budaya. Kemudian 12 tongkonan penginapan tradisional. 6 ruang pertemuan, kemudian 3 pavilion, kemudian ada aula besar, dan di sini ada musola juga. Ada musola, kemudian ada lapangan olahraga futsal, takro, poli, senam, dan jalan lingkar untuk lari pagi. Kemudian juga di sini tersedia air bersih dan 30 kamar mandi. Kemudian juga di sini melayani catering. Itu saja, oke kita lanjut masuk ke dalam. Museum Nek Gandeng dibangun sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap leluhur suku Toraja guys. Dan nama dari Museum Nek Gandeng ini ternyata diambil dari nama salah satu tokoh masyarakat suku Toraja ya, yaitu yang bernama Nek Gandeng. Ia adalah seorang tokoh masyarakat di Lembang Malakiri. Dan Nek Gandeng dikenal sebagai seorang wanita pekerja keras dan bijaksana selama menjadi hakim adat. Selain itu, ia juga terkenal gigih dalam melestarikan adat dan budaya Toraja. Sosok Nek Gandeng tersebut memberikan inspirasi bagi pendirian Museum Nek Gandeng. Pendirian Museum Nek Gandeng bertujuan untuk memberitahukan dan menyebarkan pengetahuan tentang budaya Toraja kepada masyarakat umum. Museum Nek Gandeng berada dalam kepemilikan dan pengelolaan dari keluarga besar Nek Gandeng. Seiring berjalannya waktu, Museum Nek Gandeng ini beralih fungsi dari sekedar bentuk penghormatan menjadi tempat wisata. Museum Nek Gandeng berada di desa Palangi, kecamatan Sakdan Balusu guys, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dapat dicapai dengan melalui jembatan Nek Gandeng. Jembatan ini dibangun oleh yayasan keluarga besar Nek Gandeng. Museum Nek Gandeng dapat dicapai dari kota Makasyar dengan jarak tempoh sejauh 315 km ya. Selain itu perjalanan dilanjutkan menuju ke kecamatan Sakdan Balusu dan diteruskan lagi menuju ke desa Palangi. Selain itu Museum Nek Gandeng juga dapat dicapai melalui rantai Pau dengan jarak tempoh sejauh 10 km. Museum Nek Gandeng terdiri dari beberapa bangunan dengan gaya arsitektur tongkonan. Di bagian belakang museum terdapat sebuah taman yang sangat luas dan beragam jenis pepohonan yang tersebar di dekat komplek museum ini. Di dalam museum Nek Gandeng terdapat beragam jenis batu menhir dengan berbagai ukuran yang berbeda-beda ya. Batu menhir ini terkumpul dari hasil pelaksanaan upacara pemakaman yang sering dilakukan oleh masyarakat Toraja ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Di dalam museum Nek Gandeng juga terdapat patung Nek Gandeng, patung kerbo dan gong belang. Selain koleksi benda-benda bersejarah, museum Nek Gandeng juga memiliki pondok-pondok yang bentuknya merupai rumah adat Toraja yaitu tongkonan. Baik teman-teman sekalian, saya akan masuk ke dalam museum Nek Gandeng. Kira-kira apa saja yang ada di dalam. Ayo kita lihat. Nah ini, ini yang disebut orang adalah Tau-Tau ya, Tau-Tau. Jadi seperti Tau-Tau itu bahasa Torajanya orang-orangan, orang. Jadi kalau Tau-Tau orang-orangan. Jadi biasanya setiap derajat tertentu di Toraja, ketika meninggal maka dibuatkan namanya Tau-Tau. Jadi patung ataupun orang-orangan ini sangat mirip dengan orang yang meninggal. Orang yang meninggal di Toraja, khususnya Toraja Utara. Kemudian kita juga lihat di sini ada tempat-tempat makanan. Ini ada semacam piring, kemudian seperti, apa ini ya? Lesung. Ya lesung kecil ya. Dan mangkok-mangkok seperti ini yang terbuat dari kayu. Karena dulu peradaban-peradaban di sini masih menggunakan kayu ya. Seperti itu, kemudian di belakang ada gerabah-gerabah, gerabah-gerabah yang terbuat dari nyaman. Terus kemudian di depan saya ini bola-bola namanya ya, bola-bola itu rumah. Jadi rumah-rumah, kalau di Jawa itu dikatakan keranda, keranda jenazah. Jadi mayat-mayat yang ada di sini, Toraja Utara, biasanya ditempatkan di tempat seperti ini pada prosesi kegiatan pemakaman. Seperti ini, dan ini ada ukiran-ukirannya, dan itu melembangkan arti tertentu. Arti tertentu. Ini tau-tau juga. Ini terbuat dari semacam tembaga ya. Tembaga, sangat keras. Sangat keras. Nah, kita ke bawah ya. Ke bawah ada apa. Nah, ini ada gamelan, gong. Jadi, peradaban alat musik gamelan, semacam gong dan lain-lain itu, yang berasal dari Jawa, itu mengalami sebuah proses akulturasi ya, sampai ke wilayah-wilayah provinsi lain. Karena terbukti di sini juga ada gong semacam ini, seperti yang ada di Pulau Jawa. Kemudian ini adalah lesung ya. Lesung, peradaban masyarakat. Dahulu belum mengenal namanya sen pemisah gabah ya, antara biji yang kemudian menjadi padi. Kalau di Jawa, di kampung saya namanya selepat. Nah, ini dulu pakai lesung. Nah, pada saat menghasilkan keras ini, dengan menggunakan lesung, itu biasanya diiringi dengan ketukan-ketukan tertentu. Sehingga membuat sebuah alunan musik yang sangat enak didengar. Ya, ini hanya terisi itu saja, ini kulit-kulit. Kalau di sini, kebanyakan orang teraja itu pada saat pesta, kematian, atau yang dikenal dengan rambu solo, banyak menyembeli kerbau ya. Kerbau sampai puluhan hingga ratusan. Nah, ini kulit-kulitnya disimpan, kemudian dipasang di musim ini. Ini saya kira kulit-kulit kerbau jaman-jaman yang sudah lewat ya bertahun-tahun. Oke. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.